Polda, Papua mengumumkan hasil identifikasi terhadap 6 jenazah korban kecelakaan pesawat SAMR di Kabupaten Yalimo pada 23 Juni 2023 lalu. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kabit Dokes Polda, Papua, Kombes Pol Nariayana mengatakan identifikasi jenazah menggunakan metode pemeriksaan post-mortem dan penelusuran anti-mortem. Dokes Polda, Papua juga telah melakukan rekonsiliasi pemeriksaan DNA di laboratorium DNA Pus Dokes Polri. Sebagai tim IPP Polda, Papua, Mas Perintado, Bapak Kapoda, kami perusahaan untuk secepatnya melakukan proses identifikasi ini. Tertantang juga apa yang disampaikan dengan Bapak Erwasda, kita hari ribut. Sementara perwakilan SAMR Winarno mengatakan pemulangan jenazah berlangsung pada kamis kemarin. Empat jenazah diberangkatkan ke distrik Yalimo, satu Nabire dan satu lainnya Jayapura. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kegiatan proses identifikasi sehingga terlaksana dengan baik. Kami pindah dari SAMR yang mana kejadian ini yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Ini adalah tragedi dan Allah yang menetapkan ini semua guna-guna kita manusia. Adik kandung pilot SAMR Sigit menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan ikut andil dalam proses identifikasi pesawat SAMR. Pihak keluarga juga pasrah dan berpikir positif jika kejadian ini merupakan takdir dari Tuhan. Ini sekuatnya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat untuk kembali seluruh penasaran dari Tuhan. Tuhan semuanya hingga terlibat dikir positif jika kejadian ini merupakan takdir dari Tuhan. Sementara pesawat SAMR PK-SMW sedianya melayani penerbangan dari Distrik Elelim ke Welerak. Namun 7 menit usai lepas landas, pesawat hilang kontak. Selepas pesawat hilang kontak, tim melakukan pencarian menggunakan helikopter dan menemukan pesawat SAMR dalam kondisi hancur. Dari Kota Jepura, Papua, Yesi Riani, JETV mengabarkan.